yo guys semoga kalian guys dan masih main game roch ya nah di video kali ini gue mau bahas tentang event ya dan pertempuran trial tentunya disini nih eventnya sangat menyedihkan ya lu kudu top up disini juga lu kudu top up dengan eventnya ya ya sabar-sabarin aja lah ya guys ya kalau lu ngambil top up ya santuy aja skip aja lanjut ke nanti kita tunggu ke eventnya selanjutnya disini kita ada seluruh gacha ya seperti biasa ya gue disini udah mulai kritis nih tapi gue kan gacha ya gue berharap dapetnya si tiobuki lah ya gue berharap dapet tiobuki guys tiobuki please keluar lu tiobuki lewati aja biar cepet oke kita lewati aja biar cepet lewati lewati astaga tapi udah biasa guys disini gua juga tiobuki ya jadi gua lagi pelan-pelan mau ngumpulin tiobuki nih ini guys sekarang ya kita sekarang langsung aja ke lihat ke pertempuran trial ya gue disini tuh udah menang enam kali ya by the way ya dan ini itu gua pakenya tipe tapak guys ya yang dari sini laporan battle ini semua gue intinya gua akan coba aplikasiin sekarang langsung aja ke pertandingannya ya semoga aja nggak gatot guys ya nggak fail ya disini gua pakai palm kenapa karena ada si kueceng disini dia naikin 5% attack sama defense 10% pada pendekar tipe palm sampai akhir pertarungan ya dari awal sampai akhir ini dia nih boosternya tipe palm nah tipe palm kedua itu ada si dia si tiobuki ya yang notabene buat counter cewek buat petri biar nggak kena petrify freeze nih tapi ini mesti dibuat 30% yang pastinya sih gua yang gue ambil ini nih yang gue ambil ininya nih external damage nya nih ya karena tiap ronde di damage per second bisa ngapus fury juga dan yang ketiga itu adalah si dalma guys ini ya ini juga tipe tapak karena gua udah dibantai sama dia gua mau coba membantai musuh memakai dia ya di sini yang pasti juga tipe tapak ada di sini nih ngekill satu persatu musuh guys ya gua tadi sih udah berhasil semua kita tes aja ya sekarang ya sukses nggak gua ya di sini gua pakai supportnya cuman sih ya udah doang nih ya udah doang di sini gua dapetnya biksu ya gua kadang kalau musuh jalan duluan mungkin gua bisa ambil biksu nih supaya buat tahan buat tahan banting ya Nah kalau gue jalan pertama sih gua kayaknya ambil biksu nih kan gua jalan pertama nih aku tetep ambil koceng dulu awal ya tapi ini kan musuh dia jangan luar ini dapat ini sama ini gua pakai ini sama sih tetap damo ya Nah ini gua tinggal pilih aja nih gua mau naikin saya gua mau ambil si biksu atau gua ambil si lincau ini gua sih ambil ini kayaknya lincau ini guys ya napaskan lincau Oh dia ada zero-zero-zero wajib pada ini juga berarti ya ini sama ini ya lincau ini guys seperti ini ya kita tes nih ya karena dia ada zero-zero guys walaupun kalau zero-zero nya kena tampol sama si botak Dharma sih langsung ampus harusnya ya kita bikin begini aja ya Nah Dharma jalan ke sini sini aja lah ya semoga biar dia bisa ngajar sih si Zao-Zao nya musuh nih guys ya jadi yang rese nya nih Zao-Zero sama ini nih ya super duper rese guys tapi kita lihat aja semoga aja kita bisa nge-burst dia ini tim burst damage sih kalau menurut gua ya kalau matahat apa kini ya tapi dia ada Zao-Zero disini jadi gua yang pasti kueceng gua nih nggak bisa petrify musuhnya ya oke tapi Zao-Zero nya kena mark guys Zao-Zero nya kena mark guys kita bisa lihat ya oke ke stun kueceng gua biksu gua di burst oke limocow wah kena charm cuy oke bangkit aman ya kena charm cuy doski oke oke sip saat kita membalas dia ulti kueceng ultimate trot trot cakep jau buki ayo ajar mantap langsung aja Dharma abisin tep tep abis mati dia tapi bangkit lagi karena ada Zao-Zao nya kasih ulti ini oke mantap kasih ulti lagi oh Zao-Zero nya attack semoga biksu gua bangkit lagi nih ya bangkit lagi loh ah mantap bangkit lagi ya aman nih udah ini udah aman nih guys bantai lagi Dharma pap pap udah nongol nama gua tuh ya tujuh dari trial realm kita lihat aja showcase nya ya jebret-jebret lihat nih the power of Dharma cuy gila sih emang GGWP tembak tabok tabok Dharma lagi bum bum luar binasa cuy gila si Dharma emang ya kita lihat nih damage nya ya masih masih lebih gede si ini loh lebih gede si biksu selatan sama si tiobuki ya tiobuki dari external damage nya udah pasti kita tahu ini dari si DPS nya ya burn itunya ya tapi ini 133 loh ini bener-bener single 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 kill guys ya gila sih ini One Punch Man versi Buddha cuy udah tujuh ya kita lihat lagi nih tes lagi guys ya kalau gua jalannya first round lebih enak nih gua jalan second round lagi nih gua terpaksa mesti ambil si kuecengnya awal ya karena kalau nggak berat gua guys nah ini lawan si racun ya gua tadi juga ada sempet lawan racun sih by the way gua jalan kedua gua perlu ambilnya ini sama Xiaozhao perlu kali ya Dharma aja lah guys Dharma aja lah kalau busu ambil Xiaozhao pun soalnya bisa langsung mati cuy kena si Dharma kena si ini ya oke dia ambil ini ya kita ambilin Cao Ying kalau begitu sama kita main burst aja guys kita coba main burst aja ya kita main burst damage aja oke yang pasti dia ada healer nih dari gua punya kueceng ya dia jalan duluan juga nih by the way ini begini ini begini ini begini damage yang sakit nggak ada sih ini gini aja ini disini ini disini terakhir aja lah biksu lah ya kita coba nih gua bisa nggak ngeburst dia ya Miju ini jalan pertama nih Miju dia jalan pertama dia ngecancel gua punya gua punya rage ya gue jadi kagak bisa ulti di run pertama nih kita lihat aja guys kita lihat apa yang terjadi ya bisa nggak gua ngeburst dia ya ini kayaknya gua nggak yakin sih oke itu sih dia punya gadis kena gua punya mark ya kena mark tapi sayangnya gua kena begini cahaya Buddha tap jadi kagak bisa ulti nih Rage nya turun guys oke tetep bisa keluar kekebalan damage ya lagi apes guys ya lagi apes jadi dia memang banyak faktor change luck nya juga guys oke oke sekarang saatnya untuk ngeburst ngeburst damage mantap dong 109 pedang masih keluar aja doi ayo bom cakep wah sempet keluar juga coy sempet keluar juga tapi itu mati aman oke 2 langsung mati 4 langsung mati guys 4 langsung mati guys tap tap the power of burst damage ya palm oke yang tetep damage terkuat ini kedua kueceng ya kita lihat damonya cuma 38 juta cuman ya ya ngeri gitu loh ya ngeri ya ngeri ngeri ini kita lihat efek kontrolnya ngebatuin 7 ya dia cuma strum nya 1 by the way oke ya terakhir nih guys ya terakhir nih kalau gua sukses terus berarti ini cocok juga nih buat kalian coba kalau mau pake di buat di daily nya ya di daily di di luar event ini ya tapi memang harus lu punya si kueceng sih kalo ga punya kueceng agak berat karena ga ada boosternya karena boosternya Dharma sama si Damo sama si Tio Buki itu ya dia ya kita lihat nih ini kalau sukses juga mantul jaya deh ya ini gua sempet ketemu musuhnya nih racun barat sempet ketemu Yoko juga tetep jebol guys gila Dharma tuh emang gila banget ya Dharma terus si siapa Yoko terus si Biksu seperti yang tadi kalian bisa lihat ya luar Biksu tetep mampus tetep gila emang sempet juga gua lawan Yuting-Ting tetep mati juga musuhnya oke langsung aja dia jalan duluan nih gua rugi ya kalo gua jalan kedua kali nih jalan yang kedua nih gua rugi sebenernya nih kalo jalan pertama tuh change gua menangnya lebih gede jauh memang penjel aja 99 nih oke wah Tio Buki nya diambil coy Tio Buki gua diambil coy hmm Tio Buki diambil kita pake ini ya ya lah gini lah Tio Buki diambil nih agak berat nah aduh kan ada Yuting-Ting segala macem nih agak rese nih agak rese nih guys cuma kita coba aja lah ya Xiao Zhao buat nge-heal ya gua berharap gua mengandalkan ini nih langsung bisa bunuh Tio Buki nya dia nih ah Lichow Wing nya juga diambil guys dijuwe lah kalo gitu sama Xiao Zhao mungkin ya ya lah sama Xiao Zhao lah mau siapa lagi biwong juga ya kita berharap aja nih Darmanya nih ngebunuh awal-awal nih Tio Buki nya mati duluan nih awal-awal nih kalo enggak gua berat guys oke ditaruh di belakang sama dia aman ya hmm Mijuwe dulu apa ya nah gini aja dah wah Tio Buki cuy di depan cuy sama dia cuy oke Lincau Wing nya kena mark ya Lincau Wing nya kena mark guys dia jangan Dharma gua aja nih oke aman ya bukan Dharma ya tabok turun Rage tapi tetep-tetep ya tetep bisa ulti loh ah Ragenya turun coy apes wai coy kita coy oke gapapa guys gapapa guys ya kita coba aja nih nih harusnya sih gua belum tentu bisa menang nih kalo kayak gini nih agak berat nih oke pedang gyok bener-bener lagi apes nih gua guys ya lambat-lambat tangan siya usaha gua udah mau mati belum apa-apa ya oke Dharma ayo Dharma bep bep kagak mati cuy gila mati malah siya usaha gua ya ini kalo Tio Buki diambil kacau emang nih bener-bener dia ngarepinnya si Kueceng Tio Buki sama si Dharma tiga itu ya ini kalo udah begini berat tuh itu padahal walaupun mati ya tapi tetep berat sih tuh bleeding-blading kalo gua dapet Tio Buki aja ini lain cerita guys oke ini kayaknya fail sekali ya kita fail sekali tadi dharma kita lagi apes ya kekebalan Tio Buki diambil Rage nya kurang gara-gara Tio Buki ya kita tes lagi nih semoga dapet dia lagi nih ya penjelajah nih si kunyok nih ayo lo ketemu lo lagi lo sini lo kalo dia jalan dulu kalo dia yang ambil duluan first turn gua ambil kedua turn itu jauh lebih menguntungkan guys ya untuk tim burst damage kayak begini nih oke kok lama kok lama kita coba batalin nanti masuk lagi lah ya Mijuo ini gak bisa ngeburst damage ini buat main lama soalnya nih ini burst burst ini juga burst terus ada si lincau ini juga lumayan banget ya buat nge-support ngurangin rage nya musuh dharma juga burst banget tuh kan penjelajah lagi kan gua jalan kedua kayak lagi kan ya bukinya dulu lah kalo gitu lah anjay udah pernah diambil sama dia diambil kewecek nih si resek nih tuh kan kalo gitu itu kita ambil ini sebentar guys dia pake yutintin tadi ya kalo gitu kita main lama nih kalo gini nih mau gak mau nih kita ambil yutintin guys kalo gitu ya ini gua udah gak bisa burst damage nih karena diambil palm nya sama dia ya mau dharma pun juga kayaknya gak terlalu pedes nih damage nya nih ayo lo mau pake siapa lo ha gua tinggal ambil ini sama ini guys ya kalo dia gak ambil dua ini nih oke diambil ini aman aman oke diambil critical ya kita ambilnya ya ini aja stick together ya oke stick to the plan aja guys kita liat nih dia pake apa nih kita tes dia ya dia tetep jalan duluan nih anjir nih dia bisa bisa langsung pake keweceng nya dia langsung nge burst cuman sayangnya dia pake beginian nih pake yoko lah oke ini begini ini taro disini ya aman ya ini taro di yubuki depan aja lah nah begini aja guys mendingan dia di posisi 2 4 apa 3 ya 3 deh biar lincawing nya di 4 kita tes nih ya dia kayak tau dia kayak tau trick gua cuy oke shield dari yutingtin juga lumayan ya awal awal ya at least buat burst damage itu cukup ganggu ya oke semua udah pasti kena petrify oke mana siapa ini xiao zhao lagi asem cakar perusak uh di burst gua coy di burst gua coy oke hampir mati cuy koki untung ga mati ya untung ga mati nih tapi sekali lagi mati sih tuh petrify juga ya mati lagi asem oke aduh criticalnya coy pedes banget petrify lagi asem koki amat sih mati mati gua penyeti obuki ya anjir hoki banget nih orang ayo udah ngerembulan hampir mokat coy nah lu ga petrify ya heal segal jurus dewa oke makan nih burn oke mati dia punya damage dealer ya ayo bertahan bertahan ultimate lagi hmm loh cuman ini berat sih gua ga bisa bunuh yokonya guys gua ga bisa bunuh yokonya dia sih tembalan damage nah ya gua ga bisa bunuh yokonya dia tetep nih oke jurus beneran dewa tabok lambak tangan bangkit ga nih anjir kagak bangkit coy apes banget sumpah sumpah apes banget coy lawan ini ini si kunyuk nih tetep gua ga bisa bunuh dia punya yoko nih jeleknya nih tapi kalo gebuk-gebukan begini mah sampe besok ya harusnya ya kita liat lagi nih guys stun lagi ga kebalan damage kan tapi ini tabuk-tabukan doang nih gua kalah di yokonya aja nih adu-adu damage pada akhirnya gua adu damage ya sama dia ya oke udah ngerembulan gua harusnya kalo udah ngerembulan mati nih dia punya juyuan nih mati ga? anjir tipis banget cuy tipis banget cuy mati nah udah tinggal si yoko gebuk-gebukan begini gua kalah ya gebuk-gebukan begini gua kalah guys tabok heal ulti lagi 14 per 15 ya kita liat wah mati cuy kayaknya cuy ditabok nih tuh kan mau cut anjay hoki banget sumpah nih orang damage juga tetep gua kalah sih by the way even seri pun gua tetep kalah ya sekali lagi penasaran gua masih lawan dia nih gua pret yang penjelajah nih kalo gua ambil kueceng gua cupu ya gua jalan kedua kali melulu gitu loh rese bener dah asli penasaran gua masih penjelajah tuh ya oke racun sama ini stick to the plan ya stick to the plan guys stick to the plan guys dugu shiubai oke kita pake lincao ying sama ini lah ya kita brush damage aja guys ga perlu shao zao kayaknya ya oke ini ini dulu ya biar langsung bisa bunuh si gadis cakar ini ya gadis boju kuningnya langsung dibunuh sama damo nih sama dharma nih guys ya ada the power of dharma nih kita liat ya di jalan dulu sih sayangnya nih semoga aja gua gak kesetun nih gua gak kesetun sama si biksunya nih kalo kesetun 5% aja ini udah ganggu banget sebenernya kita liat ya the power of burst damage the palm attack ya anjir gua kesel banget sama si penjelajah penasaran gua kalo kalo gitu ya pengen ketemu dia lagi gitu pengen nyoba gitu lawan lagi sayang gua tadi dulu aja jalan turn kedua sih kampret emang kebaikan hati oke it's time to burst damage jebret jebret oke ah gak kena lagi anjir apes amat sih holy crap bener oke makan nih burst tabok anjir gak petri cuy tadi gua digebuk seperti kalian liat ya petri mulu cuy asem memang nah itu kena stunnya si biksu ya rese ya jurus 9 lewat oke tabok waduh bahaya nih ah stunnya 2 turn lagi rese banget dah oke untung belum mati darmo ayo matiin mati 1 tabok oke itu pas ya ah ya yang lain udah masuk nih gua harusnya menang udah pasti menang nih gua nih ya mati mampus iya buki gua mati gak nih enggak aman ya oke aman mantap mampus stun jebret susah dibunuhnya tuh ya jadi tadi hp 1 tuh gak mati-mati tuh oke ini kita di carry sama si biksu nih anjir 1 lawan 3 cuy makan ini gua ada faktor luck faktor luck gua juga gede disini ya abok makan tuh lagi dan ini dia ngeheal-heal terus juga gua kestun lagi ya anjir 2 turn nih harusnya gua kena dapet ini lagi guys bangkit lagi nih kayaknya nih karena kayaknya gak tau nih bisa nge-kill gak nih heal lagi nih si kamret atau enggak untungnya ya abok tuh kan heal-heal terus cuy nah gua kestun lagi 2 turn lagi tuh mati nih di pedang rembulan cuman bangkit lagi ya emang dia bisa punya kesempatan si biksu ini 3 kali bangkit gua gak salah ambil biksu ya berarti tadi ya daripada gua ambil si Xiaozhao ya Xiaozhao sekarang udah kalo lu lu gak punya tim sustain atau tim burst yang bagus gitu ya kayak damage itu kayak si nah kok mati dia what the hell oh gua kayaknya menang damage ya tadi udah 14 per 15 per 15 kayaknya ya tronde nya ya tuh batu ini 5 dia 6 kali nih anjir hoki nya gede loh by the way terus akan diterima heal nya tetep gedean gua ya dari ini karena tadi ini nya matinya cepet nih kalo ini matinya gak cepet bisa nge-heal-heal terus nih si kunyuk nih gara-gara dari ini gua ya seperti itu jadi 9 nih ya gua kalahnya lawan penjelajah nih anjir nih kampretnya penjelajah nih ntar kalo ketemu lagi semoga gua dapet yang turn 1 ya gua liat gua bunuh lu bener-bener lu penjelajah lu ya seperti itu guys soalnya mungkin segitu aja di video kali nih guys ya supaya gak kepanjangan juga semoga informatif semoga bermanfaat jangan lupa besar pelapang komen nyalain juga lonceng notifikasinya nih supaya lu jangan ketinggalan info-info menarik sebar game ini khususnya dari gua guys terima kasih for watching and see you next video bye bye ciao